Yon Siliwangi, Bandung, Minggu, tanggal 2 bulan 4 tahun 2017. Spontan media tanah air pun banyak yang menyoroti tim kebangaan warga Bandung tersebut. Pasalnya Persib sudah berhasil mendaratkan dua pemain kelas dunia, yakni mantan penggawa Chelsea, Michael Asien dan mantan West Ham United. Carton Call. Namun ternyata bukan hanya media tanah air saja yang menyoroti proses launching Persib. Media asing pun juga ikut menyoroti tim kebanggaan bobotoh tersebut. Diketahui tiga wartawan asal Belanda meliput langsung perkenalan skuad besutan pelatih Jajang Nurjaman itu. Ketiganya yakni adalah Jeroen van den Kronenbeek, reporter, Steve, kameraman, dan Efe, Soutman. Alasan ketiganya tertarik untuk meliput kegiatan launching tersebut lataran Persib kini diperkuat pemain-pemain top, khususnya Michael Asien dan Carton Call. Selain itu mereka merasa cukup antusias, setelah bisa merasakan dan melihat langsung bahwa klub yang jadi persinggahan karir Asien dan Call saat ini memiliki supporter yang luar biasa dalam hal jumlah dan fanatisme. Launching tim Persib sangat bagus. Kami baru saja tiba di Bandung. Sangat banyak supporter di sini, semuanya sangat bersahabat. Ujar Jeroen. Jeroen yang berasal dari Durakville menilai Sien masih bisa berkontribusi buat Persib, meski kerap dibekap cedera. Namun, dia pesimistis kalau mampu unjuk gigi di tim Maung Bandung. Saya berharap Sien bisa berkontribusi buat Persib, di usianya yang sudah memasuki 34 tahun. Namun, dia masih terlihat fit. Apalagi dia pernah memperkuat klub-klub besar seperti Chelsea, Real Madrid, dan AC Milan, ungkapnya. Dia juga adalah pemain berpengalaman dengan banyak gelar. Saya berharap dia masih berkontribusi, bukan hanya buat Persib, namun juga sepak bola Indonesia, imbuhnya. Cole juga pemain bagus, karena pernah membela tim Nas Inggris. Namun menurut saya, Sien jauh lebih penting buat Persib, khususnya untuk dunia luar melihat apa yang bisa mereka berdua lakukan untuk Indonesia. Karena Sien dan Cole adalah pemain terkenal, namun Sien lebih baik, terang jerun. Di sisi lain, Persib kini menjadi tim subur. Pasalnya dalam Laung Ching tersebut Persib juga memperkenalkan dua sponsor baru. Sehingga total Persib saat ini memiliki 14 sponsor. Tampaknya hadirnya dua pemain kelas dunia, Mi Cahel Sien dan Karten Cole menjadi nilai plus bagi tim besutan Jajang Nurjaman tersebut. Persib Bandung secara resmi telah melakukan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!